selamat menikmati marah si panda masih kene wargen manten ini bekas berantem tuh pemirsa masih begini udah berapa udah setahun lebih nih setahunan si panda terus candirna potong pegat nih ini kulit yang nyambung antara depan dengan belakang terputus jadi gak bisa untuk hobi ke pemidangan karena takut pecah ini siun belah ya iya mah jadi maskot tunggu kandang si panda mah tuh ya konten edukasi pemirsa saya sambil ngecek doma-domba yang lagi makan tuh ini sudah selesai hari ini sore sudah pada sudah pada diem ngahuleng oke nah si bocil nih si bocil tanduknya makin gede makin gede aja pamirsa kelihatan gak tuh dari sini padahal ujungnya dulu pas keluar kecil nih kecil ketik tidak nyangka saya juga akan begini sekarang ini belum diurus nanti besok saya urus lah kalau sempat kalau tidak ada halangan hari ini saya jumat sabtu minggu senen merencanakan untuk istirahat karena sedang tidak enak badan jadwal pengiriman di reschedule ulang karena kecapean kayaknya ya kalau tidak ada dadakan ingin istirahat dulu aduh bocil kudu di iya ya mah si bocil yang kecil dulu pemirsa yang acril-acril dan menyebabkan si hanoman sama si panda si aradu iya ya domana ya petet-petet ngajeleng di kandang toncat kemudian menyebabkan yang lain ribut kemudian yang lainnya juga keluar kandang si panda si hanoman akhirnya berantem ini pera gerasi bocil ini tanuk makin gede pemirsa tuh saya baru ditilik-tilik sekarang ya sana kan kecil segede gini jika cengwan peso tuh letik nah anak si cepotnya begini nih goreng-goreng poyokin itu dipoyok ah cana doma teman-teman gede letik ternyata tingali ya buat konten edukasi bukan itu yang yang jadi bahasan ini mah ngalongok kok ngalongok ngalongok doma-domba yang lagi kita kasih pakan sore ini sip nah kita kesini ke kandang apa kandang bitnak nah konten edukasinya adalah cara mendeteksi birahi pertama waktu ngawinin jadi atau tidak jadi cara mendeteksi kuma atau judul nah rada bingung ya cara mendeteksi birahi yang terulang atau tidak gitu ini doma lagi keserang orep tapi menuju sembuh semuanya jangan khawatir kalau masuk mau makan begini mah aman nah ada komentar yang ketika saya buat konten ini waktu mengawinkan ini tanggal 18 Mei 2024 kemarin jadi sekitar 2 minggu yang lalu dikawinkan sama si panda ini ketika cara mendeteksi birahi untuk kawin individu kontennya itu dan sekarang baru 2 minggu terus di konten itu ada yang komen Kang sebaiknya anaknya karena sudah gede-gede ini sudah lebih dari 3 bulan sebaiknya dipisah karena sudah badannya sudah gede-gede itu hampir meruang inung ya nanti setelah waktunya saya pisah jawab saya begitu nanti saya pisah nah sekarang masih saya satukan walaupun ini sudah kawin anak sudah agak gede apa tujuannya nah itu ini tidak ada tidak ada apa-apa sih tujuannya cuma ini sebagai pejantan kalau saya ya disini ini untuk mendeteksi birahi berikutnya terurang lagi atau tidak kapan waktunya pada usia 21 hari setelah kawin pertama biasanya ini kawin tanggal 18 Mei sesuai di konten ya hinduknya dikawinkan masih pandang nah ini akan terulang lagi birahinya antara selang waktu 18 hari sampai 22 hari rata-rata kalau domba di 21 hari kalau kambing embe biasanya di 18 hari terurang kembali nah untuk mendeteksi apakah ini akan terulang kembali artinya kalau terulang lagi birahi lagi pada 21 hari kemudian itu berarti perkawinan pertama itu tidak jadi Pak Mirsa terjadi caranya bagaimana supaya kita tidak repot-repot maka anak ini yang jantan ini anaknya belum saya pisah gitu maksudnya disebut jantan pengusik kenapa karena ketika nanti birahi ini induknya tidak jadi kawinan yang pertama anak ini akan belajar mendeteksi birahi bakal umah ame mencium aroma birahi akhirnya rada cunihin soktuak taek gitu kanuker birahi kainungna nah disebutlah jantan pengusik jadi jantan anunga deteksi tapi bukan dikawin oleh ini hanya untuk mendeteksi apakah birahi itu terurang lagi atau tidak ketika sudah lewat 21 hari induk ini tidak birahi lagi tidak timbul birahi lagi tidak terulang birahi berikutnya berarti perkawinan tanggal 18 Mei dengan si panda ini jadi positif bunting gitu maka anak ini dua-duanya akan saya pisah jadi nunggu waktu seminggu lagi kalau seminggu lagi 10 hari dari sekarang ini tidak dirahi lagi berarti jadi nah anak ini saya pisah ini ini banyak yang nanya kesini yang lihat tapi gak dijual dulu gak jual doma letik asal lebar duitnya letik beda jangan nunggu segede gitu duitnya gede ya gitu wami arsa tongkabita ngejual doma letik kajawa kesedek bubutu iker bubutu mada harta tetalang ragalin begitu ya nah jadi cara mendeteksi birahi itu akan terulang lagi atau tidak setelah perkawinan pertama yang kemarin tanggal 18 Mei untuk bitna ya kalau ada jantannya ini jangan dulu dipisah sampai periode birahi berikutnya yaitu pada umur 21 hari setelah kawin pertama kalau aman tidak terulang lagi udah kita pisah ini gitu kang kalau saya begitu jadi ini belum saya pisah memang sudah gede udah 3 bulan lebih udah gede-gede tapi saya untuk memudahkan membantu memudahkan apakah ini akan timbul birahi lagi atau tidak gitu Pak Mirsa mudah-mudahan dimengerti salam ngarit ya udah kontennya bermanfaat salam beternak tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini istri-istri si cepot nih pak gelis darah sudah saya satukan aja 10 bulan oh cepotnya tangguk pemirsa si bocil iya kajian ges kajian ges ngelok ges naon si bocil genetik nak turun dari si cepot si bocil ini sangat besar tangguk dari sini ke sini padahal ujungnya kecil sama kayak si bocil makanya ini susah lawan dulu akhirnya udah lah jangan pejantan akhirnya generasi si bocil gagah panjang umur sudah menginjak 13 tahun kalau hitungan ayah saya saya lupa menyebut 12 tahun ternyata ayah mah tau riwayatnya ini pika ibu almarhum masuk rumah sakit brol si cepot tak bah bar思 kecil pur satan diń selesai hab area ter вот roh m em home l r hua